Out of the Box membahas apapun yang Anda mau Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bok Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bok Langsung aja kita mulai diskusinya Om Bok, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Memutuskan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Artinya menghentikan penyidikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Nah, sebenarnya kasus BLBI ini ceritanya gimana Om Bok? Ya, ini putusan KPK mengeluarkan SP3 SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan Ya, SP3 Atas kasus BLBI yang dianggap itu kasus korupsi Ya, kasus ini sudah lama sekali Banyak orang yang tidak tahu sebetulnya kasus BLBI itu seperti apa Ya, nah kasus BLBI ini kan terjadi pada tahun 1998 Ya, saat itu Indonesia termasuk juga banyak negara-negara Asia itu yang kena kasus krisis moneter Ya, dimana rupiah di Indonesia yang krusnya terhadap dolar Amerika adalah sekitar 2.000 Tiba-tiba meloncat menjadi 8.000 Bahkan pernah gila-gilaan di atas itu Ya, zamannya Presiden Soeharto yang memimpin negara kita ini Jadi kasus ini sudah kurang lebih-lebih dari 20 tahun kan Wow Anak-anak yang waktu itu umurnya masih 10 tahun Ya, mungkin tidak mengerti ini kasusnya BLBI kayak apa Ya, jadi sekarang ini yang pada ribut kan loh Itu kasus apa? Ini kasus korupsi kok dihentikan? Ya, dan faktor yang mendukung tanda tanya besar ini juga karena Ada perubahan undang-undang KPK tahun lalu itu Itu kan menyebutkan bahwa KPK boleh menerbitkan SP3 Tadi itu ya Nah, padahal di undang-undang KPK sebelumnya itu KPK tidak bisa menerbitkan SP3 Jadi artinya setiap kali ada perkara kalau sudah masuk di KPK Ya, sudah ada terdakwanya Ya, tersangka lah itu Maka kasus ini tidak bisa di SP3 Harus diteruskan ya Sampai tuntas Nah, ini kasus dianggap mulai ini ada penyelewengan atau korupsi ini kan dimulainya 2004 Oke Ya, dan ceritanya itu kalau kasus ini tidak selesai dalam tempo 18 tahun Maka kasus ini dianggap kedaluarsa Ya, sehingga siapapun yang terlibat dibebaskan dari masalahnya Nah, ini juga oke lah ya Masa kasus tidak selesai-selesai terus digantung terus mau sampai kapan Nah, ternyata dengan adanya undang-undang yang boleh menerbitkan SP3 ini Rupa-rupanya kepastian hukum jadi lebih jelas Maka KPK dengan tegas mengeluarkan SP3 Semua orang menjadi plong Yang tidak plong ya ada Kemarin, kalau tidak salah itu lembaga yang anti korupsi Indonesian Corruption Watch, kalau tidak salah ya Dia juga mengatakan ini tidak bisa Ini mestinya ini tidak boleh ada SP3 Uang negara dirugikan sekian triliun rupiah Ya, jadi kalau tanya ini Ini juga akan diusahakan lagi oleh mereka Agar supaya ini kasus ini dibuka kembali Oke Nah, sekarang kalau kita bicara sebetulnya BLBI itu apa Ya, itu kita ceritanya panjang sekali ya Kita akan mulai dari kasus krisis ekonomi di Indonesia Yang terjadi tahun 97-98 Yang mengakibatkan pengunduran dirinya Presiden Soeharto saat itu Ya, saat itu kan juga sedang rame-ramenya tuh Demo-demo ya Menuntut terjadinya reformasi Dimana gedung DPR-MPR itu kan diduduki sama masa Betul Jadi sempat ribut rame sekali Dan tapi ternyata akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri Nah, kasus BLBI ini dimulai dari krisis ekonomi tadi itu Yang USD dari 2000-an menjadi 8000 lebih Ya, itu semua ekonomi hancur Oke Nah, demikian juga Banyak sekali bank-bank yang kolaps ya Termasuk BCA Yang sekarang bank besar nomor 2 di Indonesia ini Waktu itu juga kolaps Oh, wow Ya, lah kebetulan Samsul Nur Salim ini Yang kemarin dibebaskan pakai SP3 itu Dia sebagai pemilik atau penanggung jawab dari Salah satu bank yang cukup besar saat itu Yaitu bank BDNI Nah, ceritanya waktu itu banyak sekali bank-bank yang terlibat dengan kasus BLBI Jadi artinya begini Karena ekonominya itu hancur Itu maka uang-uang nasabah yang di dalam tabungan atau di dalam simpanan bank itu Kan nilainya jatuh Betul, betul Mulai dari 2000 rupiah untuk 1 USD menjadi 8000 Sekonyong-konyong dalam tempoh satu minggu atau berapa itu Orang panik semua kan Panik kan uang harus ditarik Kalau tidak ditarik Nanti uangnya takut kalau nilainya makin merosot Oke Ya lah, karena semua nasabah itu pada berame-rame menarik uangnya dari bank Nah, bank itu kan bisnisnya bisnis uang Di mana bisnisnya utama adalah bisnis kepercayaan dari masyarakat Ya, jadi uang masyarakat dimasukkan, dititipkan kepada bank Bank mengelola uang masyarakat itu dengan memberikan pinjaman-pinjaman kepada masyarakat-masyarakat yang mempunyai bisnis Ya, lah perputaran duit ini kan terjadi terus-menerus Betul Ya, ada yang masuk, ada yang pinjem Yang pinjem bayar lagi, duitnya dipinjem dengan orang lain lagi Jadi, bisnis perbankan itu kan cerita gampangnya seperti itu ya Nah, sekarang karena terjadi krisis kepercayaan Masyarakat berbondong-bondong menarik uangnya yang di dalam bank itu Oke Ya, kalau waktu itu ada yang sempat melihat kantor bank-kantor bank yang Bank itu kan gedungnya pasti bagus kan Ya, betul Ya, karena memang harus dipercaya gitu kan Itu antri itu dari pagi sebelum kantor bank buka Orang-orang sudah antri sampai sore Ya, untuk ngambil uangnya Nah, ini kalau dibiarkan terus Ekonomi akan hancur Indonesia akan hancur Maka waktu itu BI Otomatis pemerintah ya Pemerintah Yang ada di Indonesia yang kena rush Yang kena keroyokan dari nasabah untuk menarik duitnya Oh Wah, itu seru Ya, kalau sempat lihat itu uang kontan ditaruh di meja depan bank Wow Hei, para nasabah jangan khawatir Kita uangnya banyak Jadi, nggak usah ambil-ambil Pasti uangmu selamat Aman Wah, itu begitu ya Tetapi yang namanya masyarakat itu ya Makin lama akan makin pinter Ini kalau tidak ikut-ikut ngambil Nanti kalau uangnya malah hilang Karena uangnya habis dari bank itu Nggak cukup untuk bayar gimana Maka ya ada saja Mereka tetap antri Uang yang ditumpuk-tumpuk itu ya bagi dia Nggak diperhatiin Pokoknya uang saya harus kembali Gitu Ya, ya, ya Nah, akan pusing semua Maka waktu itu Pemerintah melalui Bank Indonesia Memberi bantuan agar supaya itu tidak terjadi ras Ya, saat itu Bunga bank ngeri Ya, kalau sekarang Bunga bank berapa? Kalau uang yu ditaruh di bank Oh, setahun Kalau deposito berjangka Ya, bunganya setahunnya 5% Ya, sepertinya around itu ya Tapi waktu itu Saat terjadi itu Bank-bank itu mencoba Agar supaya uangnya tidak ditarik Itu memberi bunga Setahunya 60% Wow Wow Tapi ya tidak Bisa menolong Semua orang juga Wah, gimana? Gitu kan? Tetap ingin ditarik Nah, oleh sebab itu Pemerintah memberi bantuan Oke Well, Om Bob Kita akan break dulu sebentar Kalau Anda punya komentar Silakan dikirim melalui WhatsApp Ke nomor 0878-5590-7788 Anda juga bisa dengerin Out of the Box versi singkat Atau pendek Dalam program Underline Yang disiarkan di radio Kesayangan Anda ini Setiap hari Subscribe juga Channel YouTube Om Bob Indonesia Terima kasih Anda masih bersama Awang Haji Wasita Dan Om Bob Di Out of the Box Membahas apapun Yang Anda mau Seputar kasus Bantuan likuiditas Bank Indonesia Atau BLBI Masih terus kita bahas disini Kita lanjutin lagi ya Pada saat itu Bank-bank yang kena Masalah itu banyak sekali Ya, mungkin lebih dari 10 lah ya Banyak sekali Ya, kalau mau disebutkan Itu Ya, kalau nggak salah itu BCA juga kena Ya Wow Yuk ada BDNI Yang sekarang lagi ngetop Kasusnya ya Terus ada yang namanya Bank BHS Oh ya Ya, Bank BHS juga kena Bank Surya Bank Servita Bank Modern Bank Ya Bank Pelita Juga Bank Umum Nasional Yang waktu itu Dimiliki oleh Salah satu orang terkenal Di Indonesia juga Juga Bank Bali Ya Terus ada juga Bank Indonesia Raya Bank Universal Ya, kurang lebih seperti itu Nah, ini kan Wah Yaudah Karena kalau nggak dikasih Bantuan likuiditas tadi itu Bank tersebut bangkrut Maka diberi pinjeman Oh Nah, pinjeman ini kan harus dikembalikan Betul Kalau pinjeman yang tidak dikembalikan Itu namanya hibah Tapi kalau diberikan Diminta Tetapi tidak bayar Itu namanya Bahasa Jawanya Ngemplang Nah, bank-bank ini kan nggak boleh Kalau ngemplang Harus membayar Harus membayar Ya, jangka waktu tertentu Harus dikembalikan Uang ini Karena waktu itu adalah Pinjeman darurat Oke Ngomong punya ngomong Semua yang Mendapat BLBI ini Harus membayar kembali Dengan atas dasar Perhitungan-perhitungan Hei, kamu Sudah Didapat pinjeman Seperti ini Sekarang saatnya Harus dikembalikan Pinjemannya itu Nah, minjeminnya Pakai uang Kembalinya kan Perusahaan semua Atau bank-bank tadi itu kan Nggak punya uang Untuk membalikkan Ya Ini Tidak bisa disalahkan juga Banknya Karena banknya Memberi pinjeman Sama para bisnismen Karena Terjadi krisis Ekonomi Krisis moneter Mereka juga Nggak bisa membalikkan Uangnya Dalam waktu yang singkat Kepada bank Oh iya Nah Bank Indonesia Memberikan pinjeman Kan nggak bisa Lama-lama Ya Pemerintah kan juga Butuh duit juga Maka diminta uangnya Agar supaya diselesaikan Nah Akhirnya Telah Melalui beberapa waktu Kalau nggak salah Ada 10 tahun ya Itu Terjadilah Pembayaran Wajiban Bantuan likuiditas tadi Oh Karena nggak punya duit Yang dibayarkan Kepada pemerintah itu Adalah Berupa aset Ya ada yang sebagian Pake uang Uangnya ada Berapa triliun Tapi kurang Utangnya Karena kalau kita Lihat Catatan yang kemarin itu Seperti BLBI itu Dia mendapat Kucuran dana Pinjeman itu 47 triliun Wow Ya Kalau BCA Waktu itu Mendapat kucuran 52 triliun Oke Nah waktu Zamannya BCA Itu Sudah diserahkan Aset-asetnya juga Untuk membayar Talangan tadi itu Sejumlah 108 Aset Ya Nah Bagi Bank-bank Yang sudah menyelesaikan Kewajibannya Dengan membayar Kembali itu Maka Disusunlah Yang namanya Semacam MOU Memorandum of Understanding Artinya itu Semacam Risalah rapat Atau Kesimpulannya Yang disebutkan Sebagai MSAA Kalau pakai bahasa Inggrisnya itu Menjadi Master Settlement Acquisition Agreement Oke Ya jadi Semacam Persetujuan Untuk Menyelesaikan Kasus Pinjeman Tadi itu Dengan Akuisisi Aset-aset Yang dipunyai Oleh para Peminjam Tadi itu Yaitu Salah satunya BDNI Ya dengan Sudah diserahkan Ini atas Dasar perhitungan Perhitungan Antara Pemerintah Yang disini Diwakili oleh Bank Indonesia Mestinya Itu Menjadi Clear Dan Lunas Lunas Dengan Sudah Ditandatangani MSAA Tadi itu Maka Terbitlah Surat Keterangan Lunas Populer Dengan Kata-kata SKL SKL Ya BCA Dan Bangana Yang sudah Berdampayar Itu Dikasih SKL Sudah lunas Ya selesai Sudah lunas Artinya Sudah tidak ada Urusan lagi Ya Utang-utangnya Sudah Bu Bahasanya begitu Sudah impas La BDNI Saat itu Sudah menyerahkan Uang Tunai Berapa triliun Termasuk Ada dua aset Oke Ya yang terkenal itu Asetnya satu adalah PT Gajah Tunggal Kalau tidak salah itu Waktu itu Memproduksi Ban ya Ban mobil Ban sepeda motor Itu ya Itu Termasuk miliknya Syamsul Nur Sarim Tadi itu Dan yang satunya Perusahaan yang diserahkan itu Adalah Dipoal Sena Dipoal Sena itu Kalau tidak salah Itu perusahaan Penangkaran udang Oke Ya Penangkaran udang Atau pertanian Atau perikanan lah Ada di daerah Pulau Sumatera sana Kira-kira ya Waktu itu memang nilainya Besar sekali ya Indonesia akan terkenal Dengan produksi udangnya Nah Pada saat Penandatanganan MSAA tadi itu Maka Selesai sudah Hutang-hutangnya BDNI Dengan pemerintah Maka pejabat BBPN Saat itu Yang namanya Syafruddin Temenggung Menandatangani SKL Oke Ya selesai Urusannya Lalu kasusnya dimana Nah Sekarang Entah ada angin apa Ceritanya ya Ini kasus dari SKL Untuk BDNI Syamsul Nur Salim ini Dilakukan audit Perhitungan Ya yang dilakukan Oleh BPK Oke Ya auditnya ini ya Kan sudah 10 tahun lebih ini ya Nah Dikatakan bahwa ini Terjadi sesuatu yang Keliatannya Tidak beres Ya maka Kasus ini dibuka Bahwa ini telah terjadi Semacam Koropsi Atau Gratifikasi Atau macam lah Ya Dan Kemarin Itu Kepala BBPN Syafruddin Temenggung itu Sudah Diputus Sebersalah Ya Kalau gak salah Kena hukuman Lebih dari 10 tahun Tapi sekarang Juga udah bebas Ya karena pada saat Beliau Kena kasus Dituduh Atau diputus Salah ini Mengajukan kasasi Ya Kasasinya belum selesai Tapi hukumannya Sudah selesai Jadi Dinyatakan bebas Oke Oke Jadi Nah sekarang Kita tidak akan Membicarakan ini Siapa yang betul Atau siapa yang salah Oke Tapi ini kan sudah Diputuskan Oleh KPK Bahwa ini Diterbitkan SP3 Artinya Perkara-perkara Yang dikeluarkan SP3 itu Ada Alasannya Satu Misalnya Terdakwanya Itu meninggal dunia Nah itu Dikeluarkan SP3 Kalau sudah Meninggal Kan kasusnya Sudah dianggap selesai Masa Meninggal Masih Jadi tertuduh Kan gimana Ya kan Secara hukum kan Tanggung jawabnya Sudah hilang Kalau meninggal itu ya Salah satu Yang lain Adalah Kalau Tidak cukup bukti Ya Nah ini Diangep ini Tidak cukup bukti Jadi kalau Misalnya Di dalam Kenyataannya MSAA Yang sudah Ditandatanganin itu Terus Dinilai Sama sekarang Kok nilainya Beda Ya itu Tetap Tidak bisa Menjadi Tidak berlaku MSAA itu Ya kasusnya Contoh begini Dulu Waktu Terjadinya Crismon Itu Yang diserahkan Kepada pemerintah Untuk membayar Utang Atau talangan BLBI itu Adalah Aset Betul Aset disini Artinya Yang diserahkan Itu Perusahaannya Oke Ya Jadi pada Saat itu Perusahaannya Diberikan Artinya Kalau sudah Diberikan Kepada Pemerintah Maka Segala Urusan Untung Atau rugi Dari perusahaan Itu Menjadi Tanggung jawab Pemerintah While Om Bob Kita akan Break dulu Sebentar ya Jangan lupa Anda yang punya Komentar Silahkan dikirim Melalui Whatsapp Ke nomor 0878 559 07788 Anda juga bisa Mendengarkan Out of the box Versi singkat Atau pendek Dalam program Underline Yang disiarkan Di radio Kesayangan Anda Ini setiap hari Ikuti juga Channel youtube Om Bob Indonesia Awang Ajiwasita Masih bersama Om Bob Tentunya Di out of the box Membahas Apapun Yang Anda Mau Kita lanjutkan Lagi Diskusi Seputar Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Atau BLBI Pemerintah Waktu itu Kan juga Ya Tiba-tiba Mendapat Pelimpahan Banyak Perusahaan Untuk Mengelola Kemungkinan Juga Kekurangan Orang Kan Untuk Mengelola Kan Nah Akhirnya Itu Perusahaan-perusahaan Yang diserahkan Pada Pemerintah Itu Juga Dijual Sama Pemerintah Untuk Mengembalikan Juga Uang-uangnya Dia Yang sudah Dipinjemkan Kepada Masing-masing Bank Tadi Itu Oke Oke Jadi Begitu MSAA Ditandatangani Maka aset Perusahaan Yang diberi Bantuan BLBI Tadi Juga otomatis Menjadi Miliknya Pemerintah 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 Mempunyai Milik Di Perusahaan Itu Setelah Situasi Agak Tenang Perusahaan Ini Dijual Kembali Kepada Siapapun Yang Mau Beli Supaya Dapat Uang Ya Supaya Dapat Uang Karena Mengurus Perusahaan Itu Kan Tidak Seperti Goreng Tempe Bayangin Sekarang Contohnya Misalnya BCA Itu Ya Berapa Cabangnya Berapa Karyawannya Ya Bagaimana Itu Situasi Bisnis Ini Harus Dilola Dengan Baik Itu Kalau Enggak Biasa Ya Repot Bisa Rugi Malahan Nah Karena Pemerintah Itu Tugasnya Bukan Mengelola Perusahaan Tapi Mengelola Negara Kan Nah Maka Seperti BCA Itu Waktu itu Dijual Kembali Terus Dibeli Sama Yang Sekarang Terkenal Itu Grip Darum Memang Syarat Di Dalam Membeli kembali Aset-aset Yang Sudah Diserahkan Kepada Pemerintah Untuk BLBI Itu Yang Beli Itu Tidak Boleh Yang Pemilik Kemaren Itu Gak Beli Ikut Beli Ini Sudah Betul Kalau Pemilik Yang Lama Ikut Beli Jangan Ini Ada Kongkali Kongkali Berarti Dulu Ngitungnya Aset Ini Mungkin Dulu Terlalu Murah Misalnya Begitu Kan Bisa Jadi Konflik Betul 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 Juga Seperti BCA Yang Beli Ternyata Bukan BCA Pemilik BCA Yang Lama Bukan Tapi Yang Beli Orang Lain Termasuk Ada Jarum Yang Beli Itu Nah Sekarang Kasus Ini Menjadi Pelajaran Sebetulnya Jadi Perlu Ada Satu Pengertian Bahwa Orang Beli Perusahaan Itu Nilai Perusahaan Itu Naik Turun Dari Kinerjanya Dari Perusahaan Itu Betul Ya Kalau Sekarang Diaudit Apakah Sekarang Nilai Perusahaannya Waktu Diserahkan Dalam Situasi Krismon Itu Kemurahan Atau Kemahalan Ya Jadi Kalau Kemurahan Berarti 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 Terus Terus Dinilai Bahwa Waduh Ini Berarti Dulu Itu Penjualannya Atau Penyerahannya Aset Itu Dinalai Terlalu Rendah Jangan-jangan Ini ada Batu Di balik Udang Udang Di balik Batu Ya kan Nah Ini Itu Sudah Tidak Bisa Penilaiannya Dilakukan Sekarang Sudah Tidak Bisa Karena Waktu Itu Asetnya Dibandingkan Dengan Sekarang Itu Sudah Bukan Apple To Apple Tidak Bisa Situasinya Sudah Berubah Coba Sekarang Misalnya Nilai Zaman Dulu Sebuah Rumah Ya Dibandingkan Dengan Sekarang Rumah Yang Sama Harganya Bisa Turun Atau Bisa Naik Itu Berbeda Misalnya Rumah Dulu Harganya Itu 2 Milet Dulu Harganya 2 Milet 3 Tahun Kemudian Dijual 2 Milet Tidak Ada Orang Yang Mau Karena Ternyata Itu Lokasi Rumah Itu Sekarang Maaf Depannya Itu Jadi Tanah Perkuburan Orang Tidak Mau beli Nilainya Jatuh Padahal Dulu Waktu Diserahkan Sama Pemerintah Untuk Bayar Utang Itu Depannya Itu Misalnya Masih Pasar Pemukiman Yang Hebat Yang Elit Maka Tanah Disana Harganya Tinggi Makanya 2 Milet Oke Sekarang Dinilai Sama Auditor Apakah Itu BPK Atau Siapa Tanah Itu Sekarang Harganya Cuma 200 Juta Dulu Kok 2 Milet Berarti Ini Terjadi Koropsi Terjadi Gratifikasi Nah Ini Tidak Benar Jadi Ini Memang Sangat Sulit Untuk Menentukan Ini Kayak Apa Sebetulnya Yang Terjadi Ya Jadi Yang Paling Bagus Kalau Mau Menilai Auditor Yaitu Yang Namanya Harus Diserahkan Pada Lembaga Apprecial Yang Independent Tidak Memihak Pada Yang Pesen Gitu Kan Nah Sekarang Kalau Misalnya Ini Pemerintah Terus Yang Audit BPK BPK Itu Kan Pegawainya Pemerintah Kan Betul Nah Mestinya Ini Ya Paling Bagus Kalau Jangan BPK Yang Audit Yang Audit Harus Lembaga Yang Terkenal Sangat Independent Bila Perlu Perusahaan Asing Yang Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Apakah Pemerintah Indonesia Itu Menjadi Lebih Baik Apakah Lebih Buruk Dia Tidak Peduli Terus Apakah Yang Diaudit Itu Nanti Menjadi Lebih Baik Apakah Lebih Jelek Tidak Peduli Juga Nah Itu Baru Fair Kalau Satu Merasa Kurang Ya Cari Tiga Tiga Auditor Nanti Dua Yang Bener Dia Yang Dipilih Ya Kalau Satu Kan Mungkin Masa Ini Tidak Salah Terus Satu Lagi B Ya Kalau B Sama As Kongkol Misalnya Kalau Putusannya Sama Nanti Kita Bingung Lagi Ya Paling Bagus Tiga Kalau Tiga Sudah Bisa Semua Bener Putusannya Merah Ya Merah Ya Oke Kalau Tiga Tiga Bilang Merah Kalau Dua Bilang Iju Satu Bilang Merah Ya Yang Bener Yang Iju Gitu Kan Nah Kasusnya Samsung Nursalim BLBI BDNI Ini Ya Mestinya Harus Kita Dengan Kacamata Yang Jernih Melihat Ya Karena KPK Itu Kerjanya Berdasarkan Hukum Kalau KPK Itu Kerjanya Sebagai Hakim Itu Kan Melihat Yang Bener Yang Mana Tidak Semua Yang Dimasukkan Di Pengadilan Itu Pasti Salah Kan Bisa Yang Tidak Salah Nah Kalau Ini Putusannya Sudah Seperti Itu Kita Harus Menghormati Nanti Kalau Ada Bukti-bukti Baru Yang Diajukan Mau Dibuka Lagi Ini Silahkan Saja Yang Punya Kuasa Yang Menentukan Tetapi Kita Sebagai Masyarakat Awam Ini Kejadian Yang Betul Itu Seperti Ini Faktanya Tinggal Sekarang Kalau Kita Mau Mikir Ini Bener Atau Tidak Itu Tergantung Dari Akal Sehat Mana Yang Kita Pakai Memang Kalau Kita Lihat Namanya Hukum Itu Pedang Bermata Dua Dua Sisi Sisi Depan Dan Sisi Belakang Ya Jadi Kalau Salah Salah Kita Yang Kena Sendiri Ya Jadi Perlu Dengan Akal Sehat Kasus Ini Kayak Apa Yang Terang Perlu Diingat Adalah Menilai Sebuah Perusahaan Itu Berapa Harganya Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Masa Waktu Yang Beda Ya Contohnya Sekarang Kemarin Itu Kalau Harga Saham Saham Amazon.com Misalnya Itu Dulu Harganya Sekian Sekarang Kok Sekian Nah Dulu Waktu Diserahkan Harganya Masih Murah Sekarang Kok Harganya Tinggi Berarti Dulu Salah Ngitungnya Ya Tidak Bisa Seperti Itu Ataupun Sebaliknya Dulu Harganya Masih Tinggi Karena Harganya Saham Kan Bisa Digoreng Sekarang Harganya Jatuh Nah Terus Gimana Yang Salah Siapa Nah Itu Harus Pake Akal Sehat Sepanjang Penilaian Penilaian Harga Yang Terjadi Pada Saat Diling Itu Tidak Ada Suap Menyuap Itu Ya Berarti Tidak Bisa Diangep Ini Sebagai Koropsi Oke Kita break Dulu Om Bap Ya Dan Kalau Anda Punya Komentar Silahkan Dikirim Melalui Whatsapp Ke Nomor 0878 559 07788 Anda Juga Bisa Mendengarkan Out of the Box Versi Singkat Atau Pendek Dalam program Underline Yang setiap hari Disiarkan di radio Kesaingan Anda Ini Subscribe Juga Don Youtube Channel Om Bob Indonesia Kembali lagi Di Out of the Box Membahas Apapun Yang Anda Mau Awang Ajiwasita Bersama Om Bob Ini Sepertinya Kita masih Ada sedikit Waktu Kita akan Bahas Ada komentar Yang masuk Melalui Whatsapp Dari Pak Entur Pak Entur Menyampaikan Bahwa Beliau Menyesal Dulu Putus Sekolah Di Tahun 88 Waktu itu Kelas 1 SMP Tidak lanjut Lagi Dan sekarang Merasakan Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan Nah Beliau Nanya Apa yang Harus Saya Lakukan Ya Om Bob Oke Ini Kalau Melihat Sejarahnya Waktu itu Anda SMP Kelas 1 Dan Mestinya Sekarang Umur Yu sudah Kurang lebih 50 tahun Nah Sekarang Yu mengatakan Menyesal Dulu kok Sekolahnya Cuman sampai SMP Saja Sekarang Enaknya Bagaimana Ya Memang Ini Kejadian Seperti ini Itu Sangat Berlaku Dalil Yang Tidak Bisa Dibantah Menyesal Datangnya Adalah Kemudian Ya Tetapi Ini Tidak Jelek Banget Kalau Orang Menyesal Itu Berarti Tahu Mengetahui Bahwa Dirinya Kemarin Sudah Terjadi Kesalahan Di Dalam Menjalankan Kehidupannya Yang Paling Celaka Kan Kalau Orang Tidak Tahu Sebetulnya Dia Itu Telah Berbuat Kesalahan Atau Dia Tidak Mengerti Kalau Dia Tidak Mengerti Itu Yang Baling Susah Baik Kita Sebut Saja Bapak Ini Dengan Inisialnya EN Jadi Pak EN Sekarang Kita Tidak Tahu Bekerja Bagaimana Tetapi Kalau Merasa Bahwa Pendidikannya Formal SMP 1 Terus Sudah Keluar Sekarang Bisa Melanjutkan Hidupnya Sampai Usianya Kurang Lebih 50 Tahun Ini Ya Hebat Ya Berarti Selama Anjang 30 Tahun Lebih Ini Kan You Sudah Bisa Hidup Dengan Bekerja Dengan Kedua Belah Tangan Dan Kakinya Ya Sekarang Memang Bekal Dari Seorang Untuk Bisa Hidup Makin Lama Makin Baik Itu Sepanjang Hidupnya Itu Harus Belajar Ya Ini Kalau Pak EN Ini Kemarin Cuman Sadar Sekolahnya Cuman SMP Kelas 1 Dan Sepanjang 30 Tahun Ini Kalau Tidak Belajar Apa-apa Cuman Mengandalkan Tenaga Kasarnya Saja Ya Ini Ya Memang Nantinya Setelah Umur 50 Dilewatin Masuk 60 Atau 70 Ini Yang Menjadi Repot Karena Yang Dijual Adalah Hanya Tenaganya Ya Namun Sekarang Belum Terlambat Kok Kalau Masih Mau Berusaha Agar Kehidupannya Bisa Lebih Baik Kehidupan Yang Lebih Baik Itu Kan Biasanya Diukur Dari Berapa Banyak Duit Yang Kita Hasilkan Agar Kita Bisa Melalui Hidup Ini Dengan Lebih Enak Ya Tidak Bisa Dipungkiri Kalau Kita Punya Banyak Uang Kehidupan Yang Kita Lalui Sebelum Dipanggil Oleh Tuhan Itu Ya Rasanya Lebih Enak Dan Lebih Cepat Ya Umumnya Kalau Orang Hidupnya Susah Itu Merasa Hari Hari Dilalui Dengan Sangat Susah Kok Lama Enggak Malem Belum Tidur Nah Itu Sebetulnya Banyak Sekali Contoh Contohnya Kita Tidak Tahu PN Ini Selama Ini Di Dalam Bekerja Itu Melakukan Apa Saja Tetapi Kalau Kita Lihat Bahwa Sekarang Sosmed Itu Sudah Demikian Membumi Dan Konon Di Indonesia Itu Rata-rata Setiap Orang Punya Dua Setengah Handphone Itu Berarti Luar Biasa Di Indonesia Ini Orang-orang Rakyat Yang Melek Dengan Handphone Ya Siapa Tahu Pak En Ini Sudah Pernah Lihat Youtube Atau Lihat Facebook Atau Lihat IG Oke Kalau TikTok Ya Tidak 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 Umumnya Anak-anak Yang Lebih Millenial Yang Mesti Muda Muda Itu Ya Tapi Kalau Orang Yang Dewasa Umur 50-an Seperti Pak En Ini Biasanya Facebook Whatsapp IG Ya Atau Youtube Nah Cobalah Sekarang Dipandang Dari Situ Ya Kalau Sekarang Ini You Sudah Tidak Punya Relasi Yang Banyak Tidak Mempunyai Koneksi Koneksi Kerja Supaya Lebih Baik Ya Coba Aja Sekarang Ini Bisa Jadi Youtube Atau Tidak Ya Caranya Begini Sekarang Pak M ini Pak En Pak En Ini Punya Kemampuan Apa Yang Dimiliki Secara Pribadinya Misalnya Dulu Waktu Tidak Sekolah Tetapi Bisa Meniup Harmonika Oke Harmonika Itu alat musik Yang Yang Ditempelkan Di bibir Kita Itu kan Tote 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 Itu ya Itu ya Siapa Tau You Jago Main Harmonika Misalnya Ya You Masuklah Di Youtube Tunjukkan Kemampuanmu Di Dalam Main Harmonika Ya Begini Harmonika Terus Kamu Nyanyi Lagu Lagu Yang Macem Macem Kan Atau Gimana Gitu Oke Setelah Itu Youtube Itu kan Sampai Seluruh Dunia Bisa Lihat Diharapkan Seluruh Dunia Orang Orang Yang Mempunyai Hobi Meniup Harmonika Wek 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 Tadi Itu Itu Pada Lihat Ya Kalau Makin Banyak Yang Lihat Nah Itu Namanya Kesempatan You Dapat Duit Dari Sana Jadi Kalau Pagi hari You Kerja Fisik Malam Hari Sebelum Tidur Mainan Harmonika Disorot Di Youtube Itu Kalau You Bisa Harmonika Kalau You Bisa Bikin Kuliner Yang Enak Yang Kas Yang Disenengi Sama Masyarakat Atau Kolega Kolega Atau Teman Teman Dari Pak En Ya Coba Bikin Yang Enak Itu Pakai Youtube Ini Caranya Kalau Mau Bikin Makanan Yang Enak Tadi Itu Apa Kita Tidak Tau Ya Asal Jangan Ini Mau Bikin Stik Itu Musuhnya Sudah terlalu Banyak Atau Sekarang Misalnya You Dulu Hobinya Keroncong Bisa Nyanyi Keroncong Bisa Main Alat Musik Okulele Misalnya Gitar Yang Kecil Ya You Main Masukkan Ke Youtube Nanti Seluruh Dunia Orang Orang Yang Punya Hobi Main Okulele Bisa Join Dengan You Bisa Melihat You Main Nah Bagus Itu Kalau Di Youtube Ya Sebaliknya Kalau You Punya IG Nya Sekarang You Punya Kemampuan Pribadi Apa Misalnya You Punya Keahlian Main Kesenian Debu Ya Atau Ada Trik Permainan Sulap Ya Dimainkan Pasang Di IG Ya Kalau Ada Orang Yang Mau Ngerayakan Ulang Tahun Mau Pakai Sulap Nah You Bisa Sulap Yang Lucu Yang Aneh Lewat IG Ya Orang Itu Harus Bayar Sama You Nanti Pada Jam Anaknya Ulang Tahun You Punya IG Live Ini Persembahan Khusus Untuk Adik Saya Yang Tersayang Misalnya Namanya Superboy Ya Kan Yang Ulang Tahun Disini Itu Sekarang Menjadi Trend Ya Kan Ada Itu Dalam Wayang Kulit Yang Dulu Pandemi Ini Tidak Bisa Show Sekarang Dia Show Pake Virtual Pake Youtube Pake IG Ya Rame Juga Malah Sehari Bisa Show 10 Kali Kalau Biasanya Wayang Kulit Semalam Suntuk Ini Show 1 Jam Wah Dapat Banyak Langganan Lah Siapa Tau Pak Ini Punya Bakat Bakat Pribadi Sekarang Galilah Bakat Pribadi Anda Dan Cobalah Dipamerkan Show Off Di Mesos Youtube IG Facebook Ya Nah Agar Supaya Menarik Orang Untuk Nonton Kalau Itu Bisa Terjadi Ya Tidak Perlu Menyesal Waktu Itu Sekolahnya Hanya SMP Karena Antara SMP Sama Waktu Sekarang Umur 50 Tahun Ini Siapa Tau Di Tengah Jalan Ini Kemampuan Kemampuan Istimewa Yang Sudah Dibina Yang Selama Ini Belum Bisa Ditunjukkan Sama Orang Nah Tunjukkan Melalui Sosmet Ya Itu Kira-kira Jalan Keluarnya Seperti Itu Mudah-mudahan Berhasil Kita Akan Berdoa Untuk You Terus Tetapi Pak AEN Juga Harus Bekerja Ya Berdoa Tok Tidak Bisa Ya Presentasenya Harus Luar biasa Itu Akan Berhasil Salam Sukses Untuk Pak AEN Oke Gitu Pak AEN Terima kasih Banyak Partisipasinya Dan kita akan Selesai Disini Terima kasih Atas Keberusamaan Anda Jangan lupa Kalau Anda Punya Komentar Silahkan Dikirim Melalui WhatsApp Ke Nomor 0878 559 07788 Anda Juga bisa Mendengarkan Out of the Box Versi singkat Atau pendek Dalam program Underline Yang disiarkan Di radio Kesayangan Anda Ini Setiap hari Jangan lupa Subscribe juga Youtube channel Om Bob Indonesia Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Awang Ajiwasita Bersama Om Bob Tentunya Di Out of the Box Membahas Apapun Yang Anda Mau Out of the Box Membahas Apapun Yang Anda Mau